Selim benar bu, saya gak mau dipaksa sama ibu lagi. Ingat ya kalian ya, ibu kamu Selim, dia sampai kapan pun juga tidak akan memberikan restu selama saya belum merestui hubungan kalian. Jadi, kunci hubungan kalian berdua itu ada sama saya. Jangan lupa itu. Love, lebih baik kita pergi dari sini. Love, 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 love Kenapa gak bisa jauh? Lagian kamu keras kepala, Sak Aku udah bilang berulang kali sama kamu Jangan deketin Ariana Kamu mau citranya Ariana rusak di mata kubur, Sak? Ya, saya sama Ariana gak ngapa-ngapain Lagian kamu juga bukan suaminya Belum jadi suaminya Jadi menurut saya gak usah ngelarang-ngelarang kita Tetap aja, Sak Ariana ini pacar aku Jadi aku masih punya hak Buat ngelarang kamu deketin Ariana Justin, kamu salah Paham, Justin Mas Akak tuh cuma ngebantuin aku aja Tadi aku abis kena masalah Karena Dita nyulik Abian Terus kita terpaksa harus kembaliin Abian kembarian Udah, kamu gak usah marah-marah Dia cuma bantuin aku doang kok Ya, Dorin, kalau gitu aku pamit Aduh Sayang, aku minta maaf ya sayang Gara-gara aku tadi kamu jadi kayak terbentur gitu sama Galvin tadi Tidak apa kok sayang, aku ngerti Terus sekarang kita harus kemana? Kita balik ke kontrakan Ya, kayaknya kita harus kembali ke kontrakan dulu deh sayang Soalnya Coki tuh gak ada kabar Coba kamu telpon dia deh, kamu ingetin dia Mungkin dia lupa karena dia lagi banyak urusan Oke, coba aku telpon dia ya Halo Yon, kenapa? Cok, lu udah nemuin tempat baru buat kita belum? Bro, sorry bro, gue masih nyari di tempat lain nih Oke lah Cok, kalau kayak gitu lu cari tempat yang terbaik ya Oke, siap Cok, lu lagi dimana sekarang? Lu bisa nemuin kita gak? Gue share log sekarang ya Oke, oke, siap Oke, iya, iya, gue tungguin ya Katanya Mbak Riri itu lagi ngajakin Abian jalan-jalan di taman Terus gak tau gimana ceritanya Dita dateng, Dita ambil Abian Terus dibawa kesini ke kantor aku Dititipin di satpam sama dia Ya, aku yakin banget sih tujuannya Dita itu Supaya Mbak Riri dan keluarganya Nuduh aku yang gak-ngak Nuduh aku nyulik Abian Dan bener, pas aku lagi gendong Abian Tante Niken langsung marah-marah ke aku Difikir aku nyulik Abian Walaupun memang udah kebukti sih langsung Kalau Dita yang ngelakuin semuanya Cuman ya Seharusnya aku gak diem aja ketika aku ngeliat Dita di sekitaran kantor Kamurin Padahal benerin aku udah bad feeling loh selalu ini semua Entah kenapa aku gak ngecek dulu keadaan Kamurin Harian jadi kena masalah Maafin Justin ya Gak apa-apa Justru aku harus makasih sama kamu Kamu nelpon aku bilang kalau Dita ada di sekitar kantor aku Aku langsung ngeh Oh ini semua penyebabnya adalah Dita Tapi Rin aku Aku sekarang pengen jadi orang yang pertama yang kamu kabarin kalau lagi ada masalah Oke Rin, supaya aku bisa stand by Aku bisa siap untuk jagain kamu Jadi kalau kamu lagi ngerasa gak nyaman Atau kamu ngerasa ada sesuatu Kamu bilang sama aku Supaya aku bisa jagain kamu Rin Aku disini melihat kamu Oke, terima kasih Soal jamaah Isrin Kau masih inget kan aku cerita sama kamu kalau Yuna itu minta Tommy jabatannya naikin Aku akhirnya naikin jabatannya Tommy, Yuna, dan Bona Pegawai aku yang lain Rin pada monggok semua gak mau kerja Terus sekarang gimana? Udah aku kumpulin mereka Aku udah jelasin kenapa aku naikin jabatannya Yuna, Bona, dan Tommy Ya aku bilang aja karena kinerja kerja mereka emang bagus Rin Kayak mereka selalu take care of the restaurant kan Mereka selalu jaga kebersihannya Terus mereka selalu treat customer-nya dengan baik Ya aku cerita ke karyawan yang lain dan Akhirnya ya mereka paham semua sih Oke Nanti aku mampir deh ke Jamais Yaudah, nanti aku jemput kamu Kita bareng ke Jamais Oleh Oke Sayang Tapi kalau aku pikir-pikir Aku rasa sekarang ini Masa kejayaan Ariana gue akan hancur Kok kamu seyakinnya itu sih? Ya gak tau Aku feeling aja Tapi bukan berarti aku belain Celine ya Cuman untuk kali ini Aku lebih pengen liat Ariana tuh hancur Ya bagaimana kalau misalnya kita bantuin Celine Untuk cariin bukti supaya dia menang No Jangan, Sayang Kamu ingat perkataan dia waktu itu Dia gak bakal mau kerja sama-sama kita Dia tuh terlalu sombong Iya juga sih Padahal kalau misalnya kita bisa mempengaruhi Celine dan Dante Mereka akan menjadi pion yang sangat menguntungkan Tapi kalaupun kita kerja sama-sama dia Kita tetap harus hati-hati sama dia Karena dia adalah tipikal orang yang bisa menusuk kita dari belakang Dia tuh sama licik ya sama kita Ya kita lihat aja kedepannya seperti apa Kalau misalnya Celine itu gak mampu untuk menalahkan Ariana Pasti mereka akan mencari kita Dan mereka bermohon-mohon Minta bantuan dengan pereman kampung seperti kita Seperti apa yang Celine bilang ke kita kemarin Saka Bu Kamu kemana aja? Dari tadi aku gak keliatan Saka habis kasih pelajaran Dion sama Dita Kamu ngapain sih Saka? Masih aja ngurusin mereka berdua Bu, mereka berdua tuh ada-ada aja bu Ibu bayangin Dita nyulik Abian anaknya Galvin sama Mbak Riri Dan dititipin ke saat papnya Ariana glow Abis itu diambil sama Ariana Supaya biar keliatan Ariana yang nyulik anaknya si Galvin Mereka berdua itu bu Sengaja mau ngerusak kepercayaan antara keluarga Riri, Galvin dan juga Ariana Itulah bu Mereka tuh gak kapok-kapoknya ya? Gak capek ya bikin masalah dimana-mana? Kan ya Saka bingung banget tuh sama si Dion sama Dita Ada aja bu ulahnya bu Yaudah nanti kamu cerita lagi ya Sekarang ke ruangan ibu aja dulu Ayo Satu lagi sayang Ya apa tuh? Aku juga kesel banget sama si Sil Itu kacung Ariana satu Selalu aja bikin masalah sama aku Kamu ngerus ngeganggu sama dia? Hmm, iya juga ya Dia pernah ngelaporin kamu ke polisi kan ya? Iya Pokoknya aku mau kasih pelajaran buat dia Yah, terserah kamu sayang aku ngikut aja sih Gue peringatin kalian berdua ya Jangan pernah-pernah kalian gangguin si Sil Biar si Sil menjadi urusan gue Gak ya Tapi masalahnya si Sil itu adalah orang yang selalu ngeremein gue Gak ada takut-takutnya dia sama gue Dia udah gue masukin list ke orang-orang yang bakal gue bikin hancur hidupnya Udah ya Pokoknya kalian jangan pernah gangguin si Sil Biar si Sil jadi urusan gue Paham? Oke Kali ini gue pegang omongan lo Tapi lo inget ya Kalau sampe si Sil macem-macem sama gue Gue gak akan tinggal dia Permisi Maaf mas Roky Kenapa mas? Maaf mau ganggu mas Saya mau kasih info mas Bah Sisir pingsan mas Kok bisa? Untuk itu saya kurang tau pastinya mas Tadi waktu jalan ke lobi tiba-tiba ambruk mas Barusan langsung kami bawa masuk ke dalam kamarnya Karena saya bingung harus hubungi siapa Saya kepikiran mas Coki Oke oke makasih mas Ada dalam kan? Din Hai Baru pulang juga? Iya aku baru pulang Ibu tadi bilang katanya kamu ke kantor Aku minta maaf Udah apa-apa Tadi aku cuma mau ngajakin kamu makan aja kok Tapi kalau kamu ada di kantor juga Kamu belum tentu mau kan Maaf Aku minta maaf Udah apa-apa Udah Kamu gak mau minta maaf terus ah kah Aku ngerti kok Yaudah Aku kerumah dulu ya Tadi Mama Mas, susunya Abian udah belum. Iya bentar nih, lagi dibuat nih. Sabar ya, iya, iya. Hai, Ri. Halo. Aku bawain kamu makanan kesukaan kamu nih. Taruh aja di sana, Mas. Oke. Iya, iya, sebentar lagi ya, susunya datang ya. Keadaan kamu sama Abian gimana? Baik. Kamu jangan lupa minum vitamin ya. Nanti kamunya kecapean lagi. Iya, makasih. Permisi, Mas. Aku mau mandiin Abian dulu ya. Nih, susunya. Aku bawa aja, Mak. Aku kasih Abian setelah mandi ya. Susunya di sini dulu ya. Ma? Hmm. Itu kamu yang bawa? Iya, Ma. Good. Sepertinya kamu ke sini tuh bukan cuma mau nganterin makanan sama mau lihat Abian ya. Tapi kamu mau ketemu sama Ariana di sebelah? Iya. Gua anterin aja kali ya, makanan. Ntar kalo dia udah bangun, dia bisa langsung sarapan. Jangan lupa makan. Terus minum obat ya. Gak perlu kerja dulu. Dan istirahatlah yang cukup. Kadang kamu harus kurang-kurangi mengurusin orang lain. Dan kasih lebih banyak waktu untuk memikirkan diri kamu sendiri. With love. Dari orang yang gak pernah berhenti memikirkan kamu. Gimana? Tadi makanannya enak gak? Enak kok, Bu. Enak. Nanti kita kapan-kapan makan bareng di sana ya? Iya. Pokoknya, Saka, kamu tuh setiap hari biasain sarapan pagi. Biar stamina kamu oke, kerja kamu juga oke. Iya, Bu. Pasti, Bu. Saka kan juga gak sarapan baru berapa kali doang. Bu kan udah cantik, jangan cerewet dong. Ya, abis gimana. Kan kamu tuh anak ibu. Jadi kamu tuh berharga banget. Iya, Bu. Bu, Saka nanti ke kantor agak telat ya. Saka mau mampir ke sidang Ariana Glo. Saka, kamu tuh harus profesional. Jangan selalu mementingkan kepentingan personal. Tapi kan Saka ke sana datang sebagai investornya Ariana Glo, Bu. Please. Abis itu Saka langsung ke kantor, Saka beresin semua urusan kerjaan Saka, ya? Iya, iya. Ibu tau. Kamu tuh melakukan semua ini tuh demi produknya Ariana Glo dan karena kamu tuh investornya, Kak. Tapi kamu juga harus inget ya, nak. Pekerjaan di kantor tuh banyak banget. Iya, Bu. Saka janji abis ini Saka beresin semua kerjaan Saka. Please. Ya udah. Ya. Akhirnya sekarang aku bisa ikutan lihat jalan ke sidangan sayang. Ya seharusnya dengan penampilan seperti ini sih. Kita gampang banget untuk nyusup pengadilan sayang. Kamu cantik juga sayang. Kamu juga ganteng. Hahaha. Misi. Biar aku yang buka ya. Oke. Misi ya, Pak. Ya, makasih ya. Iya. Sama-sama. Sama-sama. Ma'am. Ya. Siapa sih? Eh. Ornanya alaman. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Let's go, baby. Finn. Finn. Setelah semua yang sudah terjadi kemarin, kamu masih mau ketemu sama Ariana juga. Mah, apa yang terjadi kemarin itu bukan kesalahan Ariana. Oh, 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 oh. Lagipula kalau nggak ada Arin, kita nggak tahu nasibnya Abian gimana. Bela terus, bela terus wanita itu, Finn. Hmm? Udah, berni kan kamu pergi. Sarah, temuin itu dia. Bikin rusak mood pagi mama aja ya kamu tuh ya. Udah, sana pergi. Eh, jangan sok-sokan kamu kesini mampir ya. Padahal kamu mau lihat si Ariana. Udah, sana. Sana pergi. Eh, serang ya. Nggak berubah-berubah. Bener ya, keterlaluan ya. Ariana, Ariana aja terus. Emosi aja. Arin, tapi dokumen-dokumen semua sudah sama pengacara kamu. Iya, udah-udah Justin. Jadi kamu udah siap nih? Eh, bentar handphone, handphone aku ya. Bentar, bentar ya Justin. Fit. Hei, ada urusan apa kamu, Finn? Gue kesini mau ketemu Arin. Ada yang mau ngobrolin sama dia. Gue kesini mau ngobrolin soal persidangan nanti. Udah, tenang aja. Gue tau kok, lo pasti akan ngomong kalo lo itu pacarnya Arin, kan? Hai, Finn. Hai, Finn. Gimana kabar Abian? Dia lagi sama Riri sekarang. Oh, oke. Dante, kamu udah makan? Ini baru mau cari makan. Anda nggak usah sok perhatian lagi sama saya. Dari dulu sampai sekarang, dari sebelum kamu menjauh, sampai kamu menjauh dari ibu. Ibu tetap perhatian sama kamu. Dan perhatian ibu tuh tulus. Karena kamu tuh adalah anak ibu, Dante. Tulus? Oh iya? Ya udah, kamu makan dulu ya. Ibu jalan duluan karena ada misi. Masakah ibu duluan ya? Lihat ya, ibu. Dumpen anda nggak ngekor ibu. Biasanya anda selalu ngekor ibu. Ya enggak lah, sayang. Yang pasti akan dia ekor itu ya, Ariana. Dia pasti akan ikut ke persidangan. Ya kan, Saka? Pasti aja bucin kamu. Udah lah, sayang. Kamu sama Dante urus aja urusan kalian. Ya? Nggak usah urusin urusan aku. Oke? Oke. Oh, tunggu. Kamu nggak jemput Ariana? Oh, maaf aku lupa. Ariana udah punya pacarnya sekarang ya? Ben ещё siya. Kau ya. Tau ruh.